Oke guys, selamat datang di channel saya guys ya, Kossanders guys Sebelum dimulai video ini guys, boleh dong dibantu like video ini dan di subscribe juga ya guys ya channel saya guys, Kossanders guys Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke inti videonya aja ya guys ya Perlu saya ingatin kembali ya guys ya, ini sekarang eventnya di advanced server ya guys Nanti ke depannya ada perubahan sistem dari gachanya, dari drop rate-nya, dari segala macam ini itu guys Itu tergantung dari manajemen Moonton ya guys ya, ini advanced server ini masih belum pasti juga ya guys Event yang bakalan hadir di bulan September mendatang ini ada event Star Wars ya guys ya Untuk skin dan prize pool dari Star Wars-nya masih sama ya guys ya, masih ada ini Alucard, masih ada Kimi, masih ada Cyclops, dan masih ada Argus juga ya guys ya Setelah itu untuk exclusive resource-nya itu ada recall, ada spawn ya font effect, ada killing notification, ada border, dan lain-lainnya ya guys ya Oke guys, selanjut untuk permanent skin-nya itu disini ada muncul, apa ini guys ya Leslie Legend guys, masih kurang tau juga ini Leslie Legend, atau nanti keluar Dranger yang Legend ya guys ya Ini masih belum pasti dari Moonton juga, karena ini masih di advanced server guys, belum di original server ya guys Terus untuk skin Epic Limit-nya itu cuma ada Selenavirus guys Ini minusnya disini guys, Epic Limit banyak yang tidak ada ya guys ya Di event Star Wars Resale di bulan depan ini Cuma ada ini guys Tetapi ya ini juga belum pasti juga ya guys ya, ini Moonton ini keluarin Star Wars Resale Karena dia mau fokusin player-player buat gacha skin Star Wars atau gimana guys Atau kita disuruh fokus ke skin Legend atau bagaimana, saya juga kurang tau juga ya guys ya Dan semoga ini prize pool dari skin Epic Limit-nya banyak keluar ya guys ya di original server Ini cuma ada beberapa skin aja guys, skin Legend, skin Legend 1, skin Nightborne-nya 1, skin Nightborne-nya 1, skin Nightborne Ranger kalau tidak salah guys Terus ada ini skin Epic, skin Phantom juga ada, dan skin special lain ya guys ya Oke lanjut untuk permainan item-nya ada Hero ya guys ya, ini ada Hero Argus, ada Kimmy, dan juga Recyclob Serta barang-barang lainnya, ada Fragment juga guys Oke dan setelah itu disini ada Draw Reward ya guys ya Untuk Draw Reward 20x, Draw Reward 40x, 60x, 80x, dan Draw Reward 120x itu berbeda-beda ya guys ya Disini untuk 20 itu dapatnya cuma New Arifan token ya guys ya Ini bukan token Star Wars guys, ini token buat gacha lainnya guys Cuma dapetin 4x, setelah itu untuk 40x draw kalian tuh bisa dapetin Magic Wheel 1, Magic Wheel Potion 1, dan setelah itu untuk 60x draw Itu dapatnya 1 tiket Star Wars ya guys ya, untuk 60x draw gacha guys Dan untuk draw ke 80x tuh kalian dapat Magic Wheelnya 2, dan untuk draw ke 120x kalian bisa dapetin gacha Dapetin token 2 buah ya guys, 2 buah token Star Wars ini guys Dan tentunya ada ini ya guys ya, ada Premium Supply guys Premium Supplynya itu di tanggal 14 September sampai 17 September untuk round day yang pertama Dan untuk round day yang kedua tuh ada di tanggal 28 September sampai dengan 1 Oktober ya guys ya Dan dikabarkan bahwa kita ada dikasih round day 3 atau round day ke 4 gitu ya guys ya Itu masih belum tau juga Kemungkinan sih iya kita dikasih, tapi misinya kayak misi yang aspiran sekarang guys Itu kita disuruh login, disuruh selesaikan pertandingan, dan lain-lain ya guys Buah dapetin tiket secara gratis guys Kita masih belum tau juga gimana kedepannya ya guys ya Apabila saya mendapatkan informasi yang lebih lanjut, saya kabarin ya guys ya Dan untuk event Star Wars ini, jangka waktunya tuh lama kali guys Bisa 1 bulan lebih guys, dari tanggal berapa ya guys ya Dikabarkan tuh dari tanggal 7 September sampai 2 November guys Masih belum tau juga pastinya tanggal berapa ya Itu Moonton, sengaja bikin kita terus-terusan login dan bermain game Mobile Legends ini ya guys ya Takut bersaing mereka guys Dan kedepannya saya juga akan buat tips hemat untuk gacha di event Star Wars ini ya guys ya Tips hemat, kalian bisa dapetin 1 buah skin Star Wars dengan harga yang murah meri ya guys ya Atau kalian ingin 1 skin Legend Ini skin Legendnya masih belum pasti ya guys ya Ini Dranger atau Leslie guys Leslie guys Biar nanti saya buatkan tabul hematnya Dan saya akan share juga ya guys ya Untuk setiap hari itu ada diskon harian ya guys ya Diskon harian tuh 50 Diamond guys Diskon 50% Jadinya kalian spend 50 Diamond aja Untuk 1 kali gacha atau 1 kali spin Dan untuk 10 kali pertama spin gacha event Star Wars ini Kalian mendapatkan diskon 30% Jadinya di 10 kali pertama tuh kalian cuma spend 700 guys Untuk selanjutnya itu kalian spend 1000-1000-1000 untuk 10 kali ya guys ya Untuk 10 kali gacha Dan disini juga ada keterangan ya guys ya Itu 10 kali pertama tuh dapetin diskon 30% Dan dijamin dapetin yang belum dapet spesial atau skin yang bagus lainnya guys Jadinya di 10 spin pertama tuh kalian untung guys Untuk spin selanjutnya tuh kalian untung atau kurang beruntung Atau untung saya juga kurang tau juga guys ya Ini bisa collect fragment atau bagaimanapun Saya juga kurang tau guys Ya semoga aja Gimana ya guys ya Drop rate dari event Star Wars ini dibagusin ya guys ya Dan disini juga ada panduannya ya guys ya Untuk yang pertama tuh Selama event kalian tuh bisa gacha tuh pake diamond atau pake tiket guys Yang kedua tuh Untuk 10 kali draw kalian bisa dapetin spesial Atau skin better lainnya Tetapi bukan Gak bisa dapetin ininya langsung ya guys ya 10 kali draw pertama dapetin gimana guys Dapetin skin Star Warsnya guys Kalau kalian udah punya semua skin spesial atau spin epic lainnya Untuk yang tiga tuh tiap hari ada diskon Ada diskon 50% Yang keempat untuk Starlight member Kalian bisa dapetin diskon sebanyak 5% ya guys ya Untuk 10 kali draw Tetapi tidak termasuk yang draw 10 pertama kalian guys Terus yang lanjut yang kelima tuh Duplicate skin atau skin yang sama Itu akan di convert ke fragmentnya guys Namanya tuh galactic credit Yang keenam Kalau tiket kalian kurang Itu bakal dipake diamond kalian guys Lanjut yang ketujuh Sewaktu gacha 20, 40, 60, 80, dan 120 itu Kalian bisa dapetin reward yang berbeda-beda Terus yang keelapan itu Event Star Wars ini cuma di beberapa negara aja guys ya Ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipin, Singapura, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos, Timur Leste, dan lainnya guys Yang tidak di listed ini kurang tau guys Masih ada Ada Star Wars atau ada penggantinya ya guys ya Penggantinya kayak bounty hunter guys Tapi ini juga belum pasti dan belum tau juga guys Oke lanjut untuk yang kesenggilan itu drop rate-nya guys ya Drop rate untuk event exclusive skin atau dari skin Star Wars ini Ada Kimi, Alucard, Cyclops, dan Argus Itu 0,02% guys Oh my god kecil kali guys Untuk epic skinnya 0,13% Special skin 0,5% Skin lainnya 16,005% Dan item lainnya tuh 83,345% guys Jadi kemungkinan tuh kalian bisa Kemungkinan besar kalian tuh bisa dapetin item-item yang lainnya guys Ya semoga aja untuk naikin drop rate-nya guys ya Kalau dinaikin drop rate-nya kan gimana guys Player Mobile Legends tuh jadi semangat buat main Mobile Legends lagi guys Buat gacha lagi guys Bener gak guys? Kita berpikir logis aja ya guys ya gini guys Kalau eventnya even bagus gitu Tapi drop rate-nya busuk Terus disuruh main Mainnya juga player-player kayak dark system gitu guys Gimana player-player Mobile Legends tidak pindah ke game lain guys Bener gak guys? By the way disini saya sebagai player Mobile Legends Dan sebagai content creator Mobile Legends Saya tidak memandingkan skin-skin gratis Atau skin-skin bahan sos dari Moonton ya guys ya Ya tetapi kalau Moonton tetap kasih ya Terima kasih Moonton Yang saya pentingkan itu cuma matchmaking-nya aja ya Moonton ya Diperbaiki Moonton Matchmaking-nya Dan satu lagi ya Moonton Untuk event besar atau event di Mobile Legends Jangan dikecilkan drop rate-nya Moonton Seperti event aspiran nih Moonton Saya tidak dapet skin yang bagus Moonton Saya dapet satu skin Angela aspiran tuh Dari 50 kali draw Moonton Itu sudah disetting semuanya atau bagaimana ya Moonton Itu semua player tuh rata-rata di draw 50-an Moonton Jangan taunya cuma keluarin event yang bagus ya Moonton Terus drop rate-nya dikecilin Dan pas matchmaking-nya itu diperburuk atau bagaimana Moonton Jangan ya Moonton Jangan Nanti para player Mobile Legends itu pindah ke sebelah Pindah ke game lain Nah saya jujur-jujuran aja nih Moonton Sekian untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Dari awal sampai habis ya guys Setelah itu Jangan lupa di like dan subscribe juga channel saya guys Cosanders namanya guys Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax